Lebaran tinggal sebentar lagi ya guys Baju sudah ada Celana sudah ada Kehidupan berulang Seseorang bisa ada atau bisa hidup Karena adanya sebab dan kondisi Kondisi di awal kehidupan yang sekarang Bergantung pada perilaku di kehidupan sebelumnya Kita adalah pencipta atau arsitek dari kehidupan kita sendiri Masuk ke neraka atau surga tergantung dari perilaku semasa hidup di dunia Kita mati dan terlahir kembali berulang-ulang tak terhitung jumlahnya Pernah mengalami hidup di alam kehidupan yang bahagia maupun di alam kehidupan yang sangat menyedihkan Kelahiran dan kematian yang berulang itu bisa diakhiri Bisa dihentikan Yaitu dengan memahami dan mempraktikan dengan baik dan benar jalan mulia berunsur delapan Dimana rentetan kehidupan akan berakhir, akan padam Dimana yang bersangkutan telah berhasil merealisasi kebahagiaan sejati selamanya yang bukan kebahagiaan inderawi Dimana penyebab kelahiran tidak lagi ada Dimana dengan dukungan memiliki kerelaan dan kemoralan yang sangat baik Praktik telah berhasil merealisasi hasil tertinggi dari praktik Vipassana Bavana Yang merupakan unsur kedelapan dari jalan mulia Berunsur delapan Yaitu telah merealisasi capaian pencerahan sempurna Telah menjadi orang suci Tidak mungkin lagi berbuat dosa sebagai penyebab kelahiran Jika ada pertanyaan tentang sebab awal atau awal dari pusaran kelahiran dan kematian itu Maka jawabnya adalah tanpa awal Oleh karena saking lamanya Maka awal dari kehidupan ini tidak lagi diketahui Dapat dikatakan pusaran kelahiran dan kematian itu tanpa awal Tidak penting dan tidak ada gunanya mengetahui sebab awal kehidupan Tidak membawa kepada pencerahan Memikirkan mengenai hal itu hanya akan menghasilkan kegilaan dan frustasi Yang sangat perlu diperjuangkan adalah mengakhiri penderitaan dari kelahiran dan kematian yang berulang Demi merealisasi kebahagiaan yang sejati selamanya Jika dipaksakan Maka penjelasan tentang pusaran kelahiran dan kematian tanpa awal itu dapat diibaratkan sebagai rentetan angka-angka sebagai berikut Kelahiran dan kematian pertama menyebabkan kelahiran dan kematian kedua Kelahiran dan kematian kedua menyebabkan kelahiran dan kematian ketiga dan seterusnya Atau, kelahiran dan kematian pertama disebabkan oleh kelahiran dan kematian ke-0 Kelahiran dan kematian ke-0 disebabkan oleh kelahiran dan kematian minus 1 Kelahiran dan kematian minus 1 disebabkan oleh kelahiran dan kematian minus 2 Dan seterusnya sampai ke minus tak terhingga atau tanpa awal Penjelasan tadi sesuai dengan Acinteya Suta Angutara Nikaya 4.77 Tentang empat hal yang tidak seharusnya dipikirkan oleh para beku Karena memikirkannya akan menghasilkan kegilaan dan frustasi Dimana salah satu dari empat hal yang sesuai dengan persoalan awal dari pusaran kelahiran dan kematian tersebut adalah kata-kata Sang Bhagafa sebagai berikut Asal mula terjadinya alam semesta Oh para beku adalah satu hal yang seharusnya tidak dipikirkan Memikirkan ini hanya akan menghasilkan kegilaan dan frustasi Demikianlah penjelasan video ini Semoga bermanfaat Kepada Anda penonton video ini disampaikan banyak terima kasih Sampai bertemu kembali di video lain di channel ini Semoga Anda sehat, panjang umur, sukses, bahagia, banyak rejeki, dan hidup dengan hati yang senang tiasa tentram Kue lebaran tinggal sebentar lagi ya guys Baju sudah ada Celana sudah ada Sendal juga sudah ada Kue lebaran pun sudah ada Tinggal duit untuk membelinya yang belum ada Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton